Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, Syaat Kures. Waalaikumsalam, Rahmatullah. Sehat-sehat, Bib? Alhamdulillah, sehat. Ini buat yang nggak tahu, mungkin nggak sadar bahwa sebetulnya ini kita nggak dalam satu ruangan lho. Iya nggak sih, Bib? Ini kita shihab-shihab memakai teknologi virtual. Jadi Nana sama Abi di rumah dan Habib Husein ada di satu tempat di ujung sana. Tapi bisa kita pertemukan lewat virtual. Alhamdulillah. Dan Syaat Kures kayak ngelihat beneran itu ke saya. Memang ngelihat beneran. Tapi ini kita ngelihat layar sih. Tapi serasa ada di samping kita kok, Bib. Kayaknya ini bisa jadi solusi karena larangan mudik, solusinya seperti ini silaturrahminya, Nana. Bener juga. Karena yang penting itu sebetulnya kalau silaturrahminya adalah konten yang untuk di-post di media sosial. Jadi kalau kayak gini kan foto-fotonya tetap kelihatan barengan ya. Betul. Bener. Jadi kalau nanti buat ditaruh di Instagram, tetap aja nggak ada yang tahu bahwa sebetulnya kalau gini-gini nggak ada orangnya tuh. Coba, ya nggak sih, Bib? Jadi, Abi, sore ini, hari ini kita mau belajar sama-sama. Nana mau belajar sama Abi dan ke Habib Husein soal mengoptimalkan ibadah selama Ramadan. Dan seperti biasa, Bib, Nana kalau tanya ke Abi itu selalu tanya dasarnya dulu. Makna dari kata ibadah. Apa itu, Bi? Ya, itu terambil dari kata yang terdiri dari tiga huruf. Ain, Ba, Dal. Kemudian berbentuk, aneka bentuk ibadah, obudah, obudiyah, dan sebagainya. Kata yang berbentuk dengan tiga huruf ini, secara berurutan, itu bisa berarti hamba sahaya. Amin. Oke. Abdullah hamba Allah. Dia juga bisa berarti tumbuhan yang beraroma harum. Dia juga digunakan untuk menggambarkan alat walau pendek. Tombak kalau pendek itu juga dinamai apa. Dari makna-makna ini lahir atau dikaitkan dengan ibadah. Ibadah itu sendiri adalah ketundukan yang mencapai puncaknya, disertai dengan penghormatan dan kecintaan kepada siapa yang terhadapnya kita beribadah. Karena didasari oleh keyakinan bahwa semua kepentingan kemaslahatan kita berhubungan atau ditentukan oleh siapa yang kita beribadah kepadanya. Dan bahwa Tuhan yang kita beribadah kepadanya itu tidak terjangkau oleh kita betapa besar dan kuasanya. Itu sebenarnya makna ibadah. Kalau dikaitkan dengan ketiga makna di atas, hamba sahaya, tumbuhan, hamba sahaya itu tidak memiliki apa-apa. Apa yang dimilikinya adalah milik Tuhan atau milik Tuannya. Kalau begitu, seorang yang beribadah tidak boleh menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai miliknya. Itu semua milik Tuhan. Yang kedua, hamba sahaya itu patuh. Sehingga dia tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak direstui oleh. Dia patuh. Kegiatannya berkisar pada apa yang diperintahkan kepadanya atau menghindari apa yang dilarang. Dan untuk ibadah kita harus patuh. Patuh. Yang ketiga, tidak menetapkan sesuatu untuk dilakukannya kecuali dengan menginginkannya kalau dikehendaki Tuhan. Dikehendaki Tuhan. Nah itu sebabnya ada insya Allah. Itu ibadah. Nah nanti karena ini sangat luas, dari segi hukum lantas dibagai. Ada ibadah ritual, ada ibadah non-ritual. Itu kira-kira. Secara umum. Nah makhluk Habib Hussein. Tapi yang jelas kalau kata ibadah itu kerap kali kemudian kesalahpahaman yang jama. Dianggapnya ibadah itu ya ibadah ritual. Walaupun tadi ya dikatakan ada ibadah ritual, ada ibadah sosial dan sebagainya. Cuma secara umum kesalahpahaman itu Habib Hussein terima tangkap juga kan. Pokoknya kalau ibadah itu pasti sholat, ngaji dan sebagainya. Ya, kecenderungan masyarakat kita melihat ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang mahdoh. Yang aturannya ditetapkan oleh Allah melalui Nas. Kalau ibadah yang ngeliru mahdoh itu seolah-olah tidak dianggap sebagai ibadah. Padahal misalnya seorang yang memilih untuk diam ketika diprovokasi itu adalah ibadah. Seorang yang tersenyum, kata Nabi, itu adalah ibadah. Bahkan seorang yang merelakan waktu ketika dia meminjamkan uang kepada saudaranya. Kemudian di tempo waktu yang telah ditentukan, dia tidak mampu bayar. Kita relakan waktu misalnya tambahan satu hari atau seminggu dengan ikhlas. Maka itu dihitung sebagai sedekah di sisi Allah. Jadi segala hal yang kita persembahkan kepada Allah atas dasar ketundukan, sebagaimana yang tadi disampaikan saat Quresh, maka itu bernilai ibadah selama tidak ada larangannya. Itulah yang kemudian disebut sebagai ibadah gairu mahdoh. Dan intinya ibadah itu bukan hanya ritual, tapi juga ibadah sosial, ibadah kepada sesama manusia. Dan ujungnya semua itu dilandaskan kepada ibadah yang sifatnya spiritual. Yaitu menghadirkan hati dalam ibadah kita. Karena tanpa kehadiran hati dalam ibadah kita, apapun bentuk ibadahnya, maka ia tidak akan sempurna sebagai satu persembahan kepada Allah SWT. Bahkan dia bisa jadi gagal. Misalnya, menghadirkan hati itu artinya ikhlas begitu ya? Apapun yang kita lakukan, ikhlas. Ikhlas hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Betapapun tunduk, kalau dia tidak ikhlas, bisa jadi malah pahalanya hampa. Saya biasanya sering mencontohkan seorang yang tunduk dalam sujudnya kepada Allah, tapi sebenarnya nyembahnya kepada makmum. Pengen dapat pujian, pencitraan kepada makmum. Orang-orang yang biasanya kalau sholat sendiri, bacanya surat al-ikhlas. Karena cuma ikhlas baca surat al-ikhlas saja. Kalau baca surat yang lain, dia agak ikhlas karena terlalu panjang. Tapi kalau jadi imam, tiba-tiba, alif la, mim, dalik al-kitab. Wah, suratnya yang panjang. Nah, itu sujudnya ke Allah, tapi nyembahnya ke makmum. Jadi, tapi kalau misalnya nih, Namo tanya ke Abi juga. Kalau misalnya harus ikhlas. Mengharapkan pahala, mengharapkan mendapat ganjaran dari Allah, itu ikhlas atau tidak? Atau itu ada maunya, maunya nambah pahala? Itu termasuk ikhlas. Jadi, ikhlas itu melakukan sesuatu demi karena Allah, atau, ada tambahan, atau melakukannya demi untuk yang lain bersama Allah, selama yang lain itu dibenarkan oleh Allah. Kita beri contoh, bersedekah. Ikhlas. Tulis di amplop nama, itu dapat pahala atau tidak? Tujuan saya, menulis nama saya itu, supaya terjalin hubungan yang harmonis antara saya dengan yang saya beri, karena tujuan ini dibenarkan oleh Allah. Sama juga di Al-Quran, sekalian banyak beribadalah, bertakwalah, supaya dapat sorga. Itu Allah memang perintahkan seperti itu. Jadi, tidak semerta-merta bahwa, kalau ikhlas itu tidak boleh orang tahu, kecuali oleh Allah. Al-Quran secara tegas menyatakan, Kalau kamu bersedekah secara terang-terangan, atau menyembunyikannya, dua-duanya baik. Jadi, kita harus dudukkan itu. Oke. Kembali ke topik kita, Bi, soal mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Mengoptimalkan itu, itu apakah artinya dari awal Ramadan kita harus langsung ngegas optimal begitu? Kalau Abi, sih tidak. Yang penting, kita mencapai target. Sebab ada prinsip. Biasanya kalau kita, kenyataan, bukan hanya prinsip. Kenyataan kita lihat, biasa di awal Ramadan, itu semuanya rajin. Dulu sebelum pandemi, ke masjid, ini, ini. Tapi akhir Ramadan, sudah makin menurun, makin menurun. Abi lebih ingin, kita itu bertahap. Dari hari ke hari, kita mencapai kemajuan. Karena itu ada pesan, pesannya, tidak usah bersaing dengan orang lain. Bersainglah dengan dirimu sendiri. Dalam hal beribadah juga, Bi? Dalam hal beribadah. Dalam arti, kalau kita mau bersaing dengan orang lain, boleh jadi dia terlalu tinggi. Dalam kebaikannya. Kita bersaing dengan diri kita, dalam arti, hari ini, saya melakukan ini, besok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga pada akhirnya, kita mencapai, yang optimal, sesuai dengan kesanggupan kita. Saya jadi cerita. Dan kalau misalnya, tadi Abi katakan, dan juga Abi Fusen katakan, tidak hanya ibadah ritual. Betul. Jadi prioritas utama, kalau kita mau meningkatkan ketakwaan kita, kalau kita mau memang, menaikkan derajat ketakwaan kita, selama bulan Ramadan, secara bertahap, supaya tidak kedodoran di ujung. Prioritas-prioritas utamanya, seperti apa Abi? Yang pertama, memantapkan keimanan. Itu ada riwayat, yang boleh jadi diperselisihkan, nilai kesahihannya. Tetapi, itu diamalkan oleh orang tua-tua kita. Itu, mereka membaca, khususnya menjelang muka, Asyadu Allah ilaha illallah, Astaghfirullah, Nas'alu kal jannah, wa na'udhu wika minannar. Ini sebenarnya, empat hal, yang disarankan oleh Nabi. Dua hal yang pertama itu, beliau katakan, ini menjadikan Allah, rida kepadamu. Dua hal yang kedua, itu menjadikan, jangan sampai kamu tidak raih, selama bulan Ramadan ini. Dua hal yang pertama itu, adalah, syahadat. Meyakini, memantapkan hati, tentang keesaan Allah, subhanahu wa ta'ala. Iman kita ini, bisa bertambah, dan bisa berkurang. Bisa dikotori oleh debu-debu. Kita hendaknya, membersihkannya. Itu yang Nabi katakan, jadidu imanakum sahatan fasa. Perbarui itu iman. Ada hal-hal, dalam kehidupan kita ini, yang boleh jadi, kita pernah bersangka buruk pada Tuhan. Boleh jadi, kita pernah merasa, bahwa ada kekuatan, yang bisa berdiri sendiri, tanpa kehendak dan izin Tuhan. Boleh jadi, kita bisa menduga, bahwa angka 13 mencelakakan. Itu debu-debu yang harus dibersihkan, dari syahadat kita. Begitu juga, semua orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Maka, yang diribahi Tuhan, yang disenangi Tuhan, itu juga banyak bertobat. Istighfar. Ya itu, dua yang lainnya, saya kira sebentar lagi kita lanjutkan. Bip, kalau ditanya misalnya, jadi bagaimana caranya kita mengoptimalkan, apa yang, kalau hukum ekonomi, apa yang, kita lakukan minimal, tapi maksimal pahalanya, selama bulan Ramadan. Jadi, bisa dilakukan terus-menerus, sampai akhir, tanpa ada rasa, apa namanya, bosan, atau capek, atau dan sebagainya. Tapi, pahalanya maunya yang maksimal, Bip. Saya memang, sebagaimana yang disampaikan, Satku Res, lebih cenderung menyampaikan, agar ibadah itu, sedikit demi sedikit, tapi istiqomah. Karena, konsep, keberhasilan dalam ibadah itu, dalam tradisi tasawuf, adalah riadoh, yaitu latihan. Latihan itu, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Makanya, saya sering mengatakan, belajar kepada orang yang fitness. Kalau fitness itu, langsung ngangkat beban yang banyak, ketika kita pulang, ngangkat gayung saja, gak bisa. Betul, penggal tangan. Jadi, sedikit demi sedikit, tapi istiqomah. Karena, ini kritik kepada kita, umat Islam di Indonesia, sebagian yang, cenderungnya itu banyak, tapi musiman, Mbak Nana. Kalau Jumat, tiba-tiba alim saja. Sajadah sudah ada di pundak. Tapi, di hari lain, kendor. Atau, kalau di bulan Ramadan, Quran itu, kita peluk erat-erat. Kita baca terus. Padahal, di luar bulan Ramadan, Quran-nya nangkering di atas lemari, biasanya itu. Jadi, pajangan saja. Nah, lebih baik sedikit demi sedikit, tapi istiqomah. Karena itu, kalau kita mengacu kepada Nabi, kalau bisa, startnya dari bulan Rajab sudah. Mempersiapkan diri, untuk sampai di bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan, kita sudah bisa optimal dalam, beribadah kepada Allah. Dan, kalau terkait apa yang menjadi target di bulan Ramadan, kalau menurut saya di tahun ini, untuk generasi milenial itu adalah, menghilangkan, terapi untuk menghilangkan rasa marah di dalam dada kita. Karena, ciri orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan dari puasa kita itu, dalam Al-Quran, diantaranya adalah, yaitu orang yang bertakwa itu, dia, gak marah, walaupun dipancing marah, memaafkan orang yang mancing marah, dan bahkan memberikan kebaikan, membalas kebaikan, bagi orang yang mancing kita marah. Soalnya ini yang biasanya jadi problem, generasi muslim milenial, gampang banget marah, khususnya di media sosial. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Saya kadang nanya, marah kok sedikit-sedikit gitu, aneh juga. Marah sekaligus saja. Marah sekaligus saja. Jadi mereka gampang marah, gampang tersinggung. Bahkan sesuatu yang tidak menyinggung dia, dia baper, ngerasa menyinggung dan marah. Di jalanan itu, biasanya kan puasa seharusnya bikin kita gak marah. Ini puasa jadi alasan untuk kita marah. Senggol sedikit, jangan senggol. Saya lagi puasa. Jangan dipancing marah. Seolah-olah puasa justru penyebab dia marah. Padahal kata Nabi, kalau kamu berpuasa, janganlah kamu, jadikanlah puasa kamu sebagai penyebab untuk kamu tidak marah. Ini so'im. Saya berpuasa, katakan kepada dirimu. Nah ini juga terapi bagi kita untuk stop marah-marah di media sosial, di dunia nyata, di bulan puasa ini, mari kita targetkan itu sebagai target dari puasa kita. Karena ini juga sekaligus mengkritik, lapar itu kan identik dengan gampang marah. Pak Nano. Nah, jadikan lapar kita seperti laparnya orang puasa, bukan hanya di bulan Ramadan, agar meskipun lapar, tidak mudah marah-marah. Itu aja sih, mungkin menurut saya, kalau saya ingin targetnya itu deh. Karena dengan kita tidak marah-marah itu kayaknya hidup kita bahagia dan hidup kita bersama juga akan jadi damai. Banyak orang marah-marah di media sosial. Betul, betul, banyak yang marah-marah dan akhirnya kita yang tadinya tidak marah jadi kepancing marah melihat orang lain marah gitu kan. Oke, mungkin penutup sekaligus, karena kita beribadah Ramadan, masih di suasana pandemi, tahun lalu kita melewatinya, tahun ini juga kita masih harus melewatinya, bagaimana kita mengoptimalkan ibadah kita dengan target-target yang tadi kita sudah tentukan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah non-ritual, sehingga kita bisa mencapai puncak yang tadi Abie katakan bersyukur, bukan hanya sekedar bertakwa atau menghindari dari yang buruk, Habib. Iya, di tengah pandemi sebenarnya ini pembelajaran yang besar kepada kita, bahwa kecenderungan Ramadan itu meriah dalam hal-hal ibadah ritual saja. Meriah dalam hal-hal ibadah yang sifatnya karena berjamaah, karena di masjid, kita meriah. Padahal, kalau dalam kesendirian, kita kemudian males untuk melakukan ibadah itu. Ramadan identiknya selama ini bahwa kemeriahan yang sifatnya kebersamaan, tidak dalam kesendirian. Padahal misalnya puasa itu mengajarkan bahwa dia ibadah rahasia. Itu utamanya kentang dirimu dengan Allah SWT. Nah, pandemi ini mengajarkan dan menjadi tantangan kepada kita. Kalau tarawihnya tidak bareng-bareng teman, tidak bareng-bareng saudara di luar, di masjid, tidak sambil bergosip, kan biasanya tarawih itu identik dengan kebersamaan setelah tarawih, kemudian ngomong ini dan itu. Nah, kalau tidak ada kemeriahan-kemeriahan seperti itu, apakah kamu tetap akan beribadah dan taat kepada Allah SWT? Kalau dalam kesendirianmu, apakah kamu akan tetap melakukan semua yang kamu lakukan dalam hal ketika kamu ramai-ramai menjalankannya? Dan memang, kata Habib Abdullah bin Alwi'al Haddad, kalau mau mengukur keikhlasan seseorang itu adalah pada keistiqomahannya. Biasanya sholat subuh berjamaah di masjid, tapi kalau lagi hujan, dia tidak sholat subuh berjamaah di masjid, maka kemungkinan bisa jadi dia tidak ikhlas. Nah, begitu juga ibadah-ibadah Ramadan meskipun kita pandemi sendiri di rumah, tapi tetap ibadah secara maksimal, itu insya Allah ukuran bahwa kita betul-betul menganggungkan Ramadan. Dan sebenarnya ini juga ruhsah atau atau hikmahlah yang Allah berikan kepada kita. Bahwa utamanya itu adalah dirimu dan keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, di bulan Ramadan di tengah pandemi ini, kayaknya Allah betul-betul ingin mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai keluargamu dan dirimu itu kamu lupakan bahwa dia harus dijauhkan dari neraka. Karena saya baca riset, Mbak Nana, itu rata-rata orang Indonesia hanya memiliki waktu aktif dengan keluarga antara 1-2 jam. Memang dia kumpul sama keluarga 8 jam, tapi kan tidur, tidur bersama. Tapi waktu aktif, mereka saling menasehati, saling beribadah bersama. Itu biasanya rata-rata orang Indonesia katanya 1-2 jam berdasarkan riset. Nah, kayaknya pandemi mengajarkan kita bahwa utamanya yang harus kamu jaga itu adalah dirimu dan keluargamu di tengah pandemi seperti saat ini. Baik, baik. Makasih, Habib. Abi ada yang mau ditambahkan? Cukup. Jadi, pesan dari Abi raihlah keutamaan dengan bersyukur itu yang paling yang paling akhir. Ya, itu target kita dan bertahap lah. Ukur kemampuan, ukur apa namanya, kepentingan. Amal soleh itu bukan hanya amalnya yang baik, tetapi juga amal itu sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi, kondisi yang dihadapi pandemi dia menjadi amal soleh kalau sesuai dengan itu sehingga kalau tidak sesuai dia tidak menjadi amal soleh. Aku takut. kok wortelnya banyak banget sih, Bu. Makan sayur itu sehat loh, Nak. Fajar aja suka. Yuk, siatkan gigi. Kakak. Bu, Fajar mau sakin dia Riku. Fajar kan gak tahu, Nak. Aku takut. Aku mau tidur di kamaku. Aku aja, Bu, yang nemenin Fajar. Aku aja, Nak. kami sudah negatif, Bu. Alhamdulillah. Fajar udah kangen katanya. Fajar. 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 Makasih ya, Bu, udah jagain Fajar selama sebelum kami selasi. Fajar, ayo. Kak, Kakak. Makasih ya, Pak. Kebarkan semangat di rumah dan sekitarmu. Karena kebaikan sederhana untuk keluarga bermakna untuk sesama. Belanja produk Unilever berdonasi untuk gerakan amal. Pancarkan semangat Ramadan bersama Unilever. Pancarkan semangat Ramadan